kembali lagi sama saya bunyi di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat apa ya kayak rickchis atau makan rickchis kan ayam chicken wings itu nah kayak gitu ya namanya rickchis humit hahaha ayam rickchis humit kita kasih tahu saya kasih tahu bahannya dulu yang pertama ada ayam chicken wings ini pastinya chicken wings kemudian ada tepung kemudian ada air dan juga ada ini apa ini blue band bukan blue band mentega dan mentega nah ini untuk ayamnya kemudian untuk saus ayamnya ini ini ada saus barbecue kemudian ada saus tomat saus sambal madu mie lada hitam kemudian ketumbar bawang putih sama garam dan air sini ini untuk saus kejunya ya ada saus kejunya ada susu kemudian ada keju cedar sama tepung kanji nah kemudian alat-alatnya kita ada mangkok nah mangkok nah ini pisau gunting sendok kelenan terus ada lap juga pisau biar menjaga kebesian nah itu dulu oke sekarang kita masak ayamnya dulu biar crispy 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 oke oke sih ini tuh nomor satu oke terus kita pakai apron dulu ini sudah pakai apron terus oh ya bahan-bahan di sini tuh tidak di endorse ya ya semoga ada endorsean banget lumayan pertama kita bikin tepungnya dulu siapin tepungnya dulu kemudian masukkan tepungnya kemudian masukkan tepungnya kemudian masukkan tepungnya ini sudah jadinya sekarang ayamnya sudah jadi dari lumayan tepung kita nyalakan kompornya apinya tepil aja jangan terlalu besar sambil menunggu panas kita nyiapin sausnya oke kita yang pertama ada ketumbar saus sambal saus sos tomatnya ini ini tergantung selera ya tergantung selera kalau kalau buka abis tes saus sambalnya dikantung kemudian panas 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 kemudian masukkan satu sendok mandi maksudnya bebas bagiannya kemudian masukkan terus berikutnya kemudian kita aduk-aduk hingga merata ini ayamnya kita pakai apa kecil aja ya kemudian kita masukkan butter butter ini secukupnya saja yang pada akhirnya kita akan memiliki pangkang Masukkan bawang buji Kita masukkan lagi Garam Masukkan bawang buji Masukkan bawang buji Masukkan bawang buji Masukkan bawang buji Kemudian masukkan air 150 liter Masukkan bawang buji 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 karena saya tidak suka terlalu pedas jadi ya setengah-setengah pedas manis kita lihat ini masukkan saus selamat menikmati kita lihat ini sudah kita masukkan masukkan kita masukkan dulu sekarang kita bikin saus keju nya kita ambil sebentar tunggu ya kita ambil wajan kita masukkan secukupnya kita ambil air dengan tepung tepung kali ya ini kita adukkan terus kemudian kita masukkan cedar ikutnya kita ambil lagi kita ambil lagi kita ambil lagi terus nanti ditambah mesin aja kita ambil lagi sesuai talian kalian saat itu agak agak-agak tentel kita matikan siap siap bentar itu kita siapkan piring oke plating kamat kita ambil lagi selamat menikmati nah sudah jadi ini adalah ayam asam manis saus keju nah sudah jadi nih sekarang waktunya nyoba ya sebelum nyoba ini kita harus berjualan dulu agar makanan ini disingkirkan dari banyak-banyak virus ya dan rumah takutlah berdoa oke saya makan dan saya tadi sudah cuci tangan ya saya makan makan tangan saya coba ayamnya dulu ya ini ini enak ya musik ya enak bagi pegang nas sekarang kita coba pakai sausnya enak ini enak ini beneran enak serius kalian harus coba ya ini mau 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 ini saya aminkan enak ini enak ini beneran beneran serius serius udah sampai sini aja dulu ya videonya saya mau habiskan makanan yang sangat-sangat enak ini enak udah sampai sini dulu terima kasih sudah menonton saya bunyifasyus krisna sampai jumpa terima kasih sudah menonton